Halo, Noob 1, 2, 3 lagi disini dan ya, hari ini kita bakal bahas Jack Lugia V-Star ya, yang kedatangan teman baru di set Temporal Force ini, yaitu Cinchino, dia jadi udah gak main lagi sama Snorlax, Cinchino ini jauh-jauh lebih Bonavit, jauh daripada Snorlax yang buat deck ini bakal OP banget, jadi kita bakal bahas cara mainnya, habis itu pertanyaan-pertanyaan lain terkait deck ini sama nanti aku kasih gameplaynya, oke kita langsung mulai aja videonya. Kita langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah deck ini free to play friendly atau have to be friendly bang, kalau kamu tanya gitu, dilihat dari 3 sisi seperti biasa, yang pertama budget, kedua performa, ketiga ke universalan, yaitu apakah kartu-kartu deck ini bisa dimainkan di deck lain ya, kalau dari segi budget sih sangat murah ini budget friendly sekali, kenapa? Bahkan kalau kamu main TCG Live, download baru pertama kali download di tahun 2024 ini, itu kamu langsung dikasih starter deck Lugia, kamu bisa dapet 3 Lugia V-Star sama 3 Lugia V, artinya cuma nambah 1 Lugia V-nya, nambah 750 kredit doang, Akhirnya sudah dikasih 4, tenang aja, habis itu Cincino-nya itu cuma kartu uncommon, kartu uncommon tuh harganya 100 kredit satu kartu, berarti kamu cuma perlu 400, terus Mincino-nya lebih murah lagi, dia itu kartu common, jadi cuma 40 kredit, kali 4 160, udah kamu bisa main deck ini, murah banget. Lalu kalau jadi performa, eh gila performanya deck ini bagus sekali, aku main 10 kali menang 8 kali, gak bohong, aku udah ada di Ultra League, eh Ultra Ball League ya, udah yang tinggi itu, yang nekrosma aku, dan itu bagus sekali performanya deck ini, nanti aku jelasin apa yang buat deck ini bagus banget ya, terutama ketika melawan pokemon-pokemon dengan HP besar gitu. Lalu yang terakhir ke universalan, Lugia tuh bisa dikombo sama semua pokemon yang attack-nya tuh Coralos, karena dia kan mendistribusikan energi spesial yang dimana tuh, energi Coralos ya, ke pokemon-pokemon. Jadi, selama pokemon penyerangmu itu, harga attack-nya tuh energi Coralos, kayak contohnya ya Cincino ini, Coralos itu ini ya, putih lah, energi putih bisa aku bilang, itu bisa dimainkan sama Lugia semua, intinya gitu. Jadi, sangat universal. Jadi, deck ini sangat have to be friendly menurutku. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, apakah deck ini free to prevent atau gampang dibuat main gitu, sehingga cocok untuk pemula gitu. Besok aku bilang, ya, sangat gampang. Aku jelasin dengan cara mainnya ya. Yang pertama, kita harus lihat Archeops, dia punya ability Primal Turbo, bisa ngambil 2 spesial energi, sampai 2 spesial energi dari deck, langsung tempelin ke pokemonmu di arena, ke salah satu pokemon di arena, gitu. Jadi, untuk masalah asal atau energi udah beres, ada kartu ini bagus banget. Dan, kamu harus mainkan dia tuh dari Trash, karena dia tuh, kita gak main evolusi, kita gak bawa basic-nya Archeops ya disini. Melainkan kita ngesummon Archeops-nya ke arena, kita manggil Archeops ke arena tuh dengan menggunakan Lugia. Dengan Summoning Star, taruh sampe 2 pokemon Cororos yang gak punya rulebox, jadi Archeops cocok, gitu. Dari Diskakpal, makanya aku bilang kan harus ditaruh di Trash dulu kan, dari Diskakpal atau Trash. Lalu taruh ke Benchmu. Nah, kamu taruh, kamu jadinya dengan Summoning Star itu, kamu bisa taruh 2 Archeops, yang artinya, sekali turn, kamu bisa nge-akseratorin 4 energi langsung kan, 4 energi spesial langsung ke pokemonmu. Dan tuh, bener-bener gila, bagus banget ya. Dan, kemana kamu nyetor energi dari Archeops itu, ke Chinchino-nya, yaitu kita pake serangan spesial roll. Serangannya 70, untuk tiap energi, kartu energi, sorry, kartu energi yang ada di pokemon ini ya, ketempel di pokemon ini. Yang artinya, kalau kamu bisa 4 energi, 4 kartu energi di Chinchino, tambahin, tempelin 1 energi manual, Damage-nya bisa sampai 350, jadi itu adalah, damage yang super besar, sehingga bisa KO dalam sekali pukul semua pokemon di format, karena, format pokemon sekarang itu, HP terbesarnya 340, gak ada yang lebih dari 340, jadi ya, istilahnya nih, the one hit knockout, jadi bagus sekali sinerginya 3 kartu ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke arah perhatikan aja, supaya kamu gak salah konsep gitu ya, yaitu tentang aturan attack dari Chinchino yang mungkin kamu salah pahami ya. Kita baca dulu, spesial roll, kita baca lagi, attack-nya 70, untuk tiap kartu energi spesial yang ketempel di pokemon ini. Ingat ya, kartu, bukan energi, bukan jumlah energinya. Yang artinya apa? Misalnya kamu tempelin 1 turbo energi, dengan 3 kartu energi lainnya, yang jumlahnya 1, misalnya give energi, misalnya 3 give energi, dengan 1 turbo energi. Itu damage-nya gak jadi 330, tapi jadinya 260, karena double turbo energi ini tetap dihitung sebagai 1 kartu, walaupun dia mengandung 2 energi, jadi itu. Jadi biar kalian gak salah hitung aja terus nanti mengakibatkan kekalahan, jadi itu perlu sekali untuk dimengerti. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kegunaan dari supporter Jack, Serena, sama Morty Conviction? Ya, 3 supporter ini ya, ini kan supporter yang cukup jarang ya dipakai gitu, biasanya kan Iono, Profesor, Boss gitu-gitu aja kan. Bakal gue jelasin salah satu-satu ya, mulai dari Serena. Ini lebih kegunaan sebagai buang Arkeeps-nya ya, karena kamu perlu Arkeeps secepatnya untuk dibuang di Thresh, supaya nanti bisa ditarik lagi ke arena sama summoning starnya Lugia gitu kan. Jadi kamu akan lebih pilih discard up to 3 cards from your hand, dan kamu ngambil sampai ada 5 kartu di handmu gitu. Jadi lebih dipakai itunya daripada keduanya, keduanya tuh kayak boss, cuman dia bisa nariknya Pokemon Bench V ya, kalau X nggak bisa, jadi kita lebih gunakan Serena sebagai cara untuk buang Arkeeps itu ke Thresh gitu. Begitu juga dengan Jack, Jack ini dia tuh bisa ngambil evolution Pokemon, berarti kan Arkeeps, Arkeeps kan bukan Pokemon basic ya, kamu tarik 2 Arkeeps, lo kan bisa buang pake Ultra Ball gitu kan, Ultra Ball tuh kan buang 2 kartu, berarti 2 Arkeeps lo langsung kamu buang, 1x Jack bisa ngambil 2 Arkeeps, kamu buang pake Ultra Ball, lalu dari Ultra Ball itu kamu ambil Lugia V Star ya, terus tempelin evolusiin Lugia Vmu jadi Lugia V Star, lalu summoning star, Lugia nya summoning star, langsung naruk 2 Arkeeps, selesai langsung gameplaynya gitu, kamu udah bisa langsung setupnya selesai langsung bisa nyerang gitu, jadi kombinasinya kayak gitu. Lalu untuk Morticon Fiction, sebenernya sama kayak Serena, buang 1 kartu, lalu kamu ambil ngedraw kartu sebanyak Pokemon bench musuh gitu, jadi ya gunain kartu ini kalau benchnya musuh itu banyak, kalau sedikit ya jangan dipakai gitu, kecuali kamu perlu banget untuk buang Arkeepsnya gitu, kalau gitu kamu nggak bisa nyerang ya itu terserah kamu, tapi sebisa mungkin gunakan ketika bench Pokemon itu lagi banyak Pokemonnya, jadi itulah kegunaan dari 3 supporter yang jarang kamu jumpai ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu apakah kegunaan dari energi-energi spesial ini, karena namanya energi spesial pasti punya sesuatu yang lebih untuk ditawarkan kan, makanya jadi energi spesial. Bahkan aku jelasin satu-satu, yaitu dari V-Guard Energi dulu, Pokemon yang ketempelan kartu ini mengurangi damage 30 dari serangan Pokemon musuh, yang Pokemonnya itu Pokemon V ya gitu, jadi biar lebih tanky aja, ini digunakan ketika lawanmu jelas Pokemon V ya, kalau bukan Pokemon V ya tempelin asal aja atau nggak usah dipakai, lalu lebih digunakan ke Lugia-nya, karena Lugia ini jarak juga bisa nyerang gitu, kadang-kadang ya, 220 ini bisa Wadid KO bukan basic yang kecil-kecil kayak misalnya Luminian, Pokemon V basic lainnya kayak Raiku itu juga bisa KO gitu, jadi Tempest Dev ini kadang-kadang juga tetap dipakai sama Lugia gitu, jadi Lugiamu kalau lawan Pokemon V, itu bisa lebih tanky lah ya istilahnya, namun untuk ke Cicino enggak, karena cuma 110 gitu, tetap gampang di KO walaupun ada reduction damage sebesar 30 gitu, lalu double turbo energi, lagi-lagi ini lebih cocok dipakai ke Lugia-nya, supaya Lugia itu kan agak banyak ya energinya 4 gitu, kamu bisa boleh tempelin ke Lugia, atau tempelin ke Cicino juga enggak ada masalah sebagai filler kartu aja, karena damage-nya Cicino itu kalau ada 5 energi kan 350, dikurangi minus 20 dari double turbo energi itu jadi 330, jadi tetap aja kebanyakan bisa langsung KO, karena HP 340 itu cuma dipegang sama Tiranitar, sama Torterra, sama yang terakhir itu Venusaur ya, cuma 3 itu setahuku, dan itu jarang banget kamu temuin di rank, itu kartunya kurang kepake di rank juga, jadi enggak apa-apa, kamu tempelin ke Cicino juga enggak apa-apa, kalau ada gift energy, gift energy ini bagus banget untuk keberlangsungan deck ini ya, karena kalau Pokemon kita KO, ketika ada energinya nempel di badannya dia, kamu bisa ngedraw kartu sampai ada 7 kartu di handmu, karena itu kita enggak perlu pakai Pokemon pencari kartu atau drawer Pokemon ya, karena Cicino ini gampang mati gitu, dan kalau handmu miskin dan kamu tempelin Cicino-nya gift energy yaudah, kamu bisa tiap turnnya bisa dapet 7 kartu di hand terus menerus gitu dengan gift, makanya ini cocok sekali ditempelin ke Cicino-nya, lalu, oh sanya the jet energy ini bisa kalau kamu tempel ke Pokemon defense, Pokemon defense itu bisa tiba-tiba maju gitu, jadi misalnya ada yang terluka, misalnya terutama Lugia ya, Lugia muskarat gitu, ya kamu tempelin aja Cicino defense, jet energy, lalu Cicino defense itu maju ke depan, Lugia-nya balik ke belakang gitu, balik ke bench, lalu yang terakhir Miss energy, ini adalah kartu terbaru ya, Temporal Force ini bagus banget, Prevent all effect of attack used by your opponent Pokemon, done to discard attack, jadi selama ada Pokemon yang ketempel sama kartu ini, effect of attack dari musuh tuh nggak bisa kena, ini cocok banget buat meng-counter Cicino-nya, terutama ditempel ke Cicino ya, karena Cicino-nya itu kan serangannya effect of attack ya, ini, jadi itu effect of attack, kalau effect of attack, kalau kamu bingung effect of attack itu apa, itu ya nggak ada tulisan damage-nya gitu, ini kan damage counter, bukan damage gitu, jadi kalau Cicino-mu ketempel ini, eh ketempel Miss energy itu Cicino-mu, lost mind-nya Sable-A ini nggak bisa nyerang Cicino-nya, jadi nggak bisa dipindah-pindah damage counter-nya gitu, jadi bagus banget untuk meng-counter Sable-A terutama, atau effect of attack lainnya, jadi, ya tuh semuanya udah gue jelasin semua, jadi itulah kegunaan dari 5 energy special nih, yang ada di deck ini, kita ke pertanyaan terakhir ya, yaitu, gimana komposisi Pokemon yang baik di arena, untuk deck ini, eh komposisinya kayak gini contohnya, kamu bisa langsung taruh Cicino-mu diaktif 1, siapin Mincino, atau ya nanti jadi Cicino juga kan di bench gitu, lalu kamu bisa tempelin 1 Lugia, nanti di-evolusikan jadi Lugia Vistar, lalu segera buang 2 Archeops di Thresh ya, di disk up file, lalu evolusikan Lugiamu jadi Lugia Vistar, pakai Summoning Star, summon langsung ambil, atau summon 2 Archeops itu dari Thresh, langsung tempelin ke arena dengan Summoning Star itu, 2 di bench ya, lalu sisa 1 slot kan, itu free, boleh kamu tempelin Luminium, kalau kamu perlu trainer ya, nyari trainer dengan Luminium ini boleh, tapi kalau kamu paranoid, misal takut Lugiamu mati gitu, sebelum dia bisa Semmoning Star ya, tempelin 2 Lugia aja, tapi menurutku nggak worth it ya, simpen, tetap simpen 1 slot sisa tuh buat Luminium aja, Luminium ini juga bagus banget buat ambil supporter soalnya gitu, jadi ya gameplaynya gitu-gitu aja, lalu nanti serang Cinchino, ya Cinchino lagi terus diulang-ulang-ulang-ulang-ulang sampai kemenang gitu, apakah Lugia boleh pakai buat nyerang? ya boleh, tapi optimalin buat Cinchino yang nyerang terus, karena damage-nya bisa besar banget dengan deck ini gitu, udah, deck ini bagus banget, seperti yang aku bilang, main di rank, jadi kita langsung gasak dia main di rank ya, kita langsung ke gameplaynya, dan ya aku udah menyelesaikan turn pertama aku ya, kartuku nggak jelek, nggak bagus sih disini, kartu pertama aku, kita bisa pakai Morticon Fiction mungkin, kalau musuhnya naruh banyak, Pokemon defense mereka, tapi kalau nggak aku tinggal pakai Serena, lalu pakai Great Ball aku pakai gitu, lalu ya kita bisa nyerang, karena kita ada Luminium ini aku serang aja base coolinnya ya, lumayan kan, karena dengan 2 energy 2 140, damage-nya memang besar sekali, gila makanya, Cinchino nih, Pokemon sekecil itu bisa memberi damage sebesar itu, beneran tingginya nggak sampai 2, apa ini 1,8 ini inch ya, nggak tau lah, eh bukan inch ya, kaki ya foot ya, oke ini kita lawan, dielga oke, kita melawan sesama pengguna deck, V ya, atau Vstar lebih tepatnya, bagus sekali, aku juga mau review deck dielga Vstar, tapi abis ini masih banyak deck bagus lainnya, kayaknya 2 video abis ini deh, aku bakal bikin reviewnya dielga, karena abisnya aku membuat, ancient box deck ya, Coridon sama roaring moon itu, sama satunya mungkin, eh, itu, future box, yang sama, eh, iron apa, iron crown, iron-iron lainnya lah ya, loh, oke, dia tapi pakai sama zenta ya, oh ya, oke, oh berarti selingannya tuh, pakai sama zenta, oke, bisa dipahami, eh, cincino, oke, kayaknya dia penuhin benchnya kan, oke, nice, eh, kita bisa pakai morty aja, lebih worth it, dan sekaligus arena yang bisa aku simpen, jaga-jaga kalau aku perlu narik, ini, di harganya ini langsung ke arena gitu, oke, eh, cincino kok, apakah mati, iya kemungkinan mati, jadi aku taruh aja 2 di sini langsung, next turn kita tinggal pakai professor research, boom mati, base coolinnya, dapat 1 press, semoga, bagus, nice.boss, tapi rasanya gak kita pakai, gak sih, oke, ya ini, cincino kok bakal mati ya, sama, apa itu, sama zenta nih, nah, apalagi dia udah setup 2 build doom, jadi 2 metang kan, nah, dia cuma perlu 1 energi lagi ditempel, jadi, kemungkinan bakal, bakal mati ini, cincino kok, coba aja, tadi give energy, tapi yaudahlah, next turn kemungkinan, tapi bisa nyerang sih, karena kita perlu, sisa 1 archips, dibuang aja gitu, tapi ya sayangnya, kita harus buang 1 energi ke trash ya, ini bakal aku buang, double truck, karena aku nyerang, oh, dia menyerang, menggunakan lugia, oke, oke, kalau itu mau, oke, lugia aku mati deh, eh, lugia aku mati kah, oh, ya mati sih, kita lihat, oke, evolution, berarti, gak mati, berarti kita tarik mundur aja lugia aku ini ya, lalu kita professor research, kita pakai double turbo dulu, aku tidak, mau lugia aku mati, sebelum bisa, se-morning star, gitu aja, oke, eh, let's go, kita udah bisa smalling star, buang, eh, itulah double turbo ya, dia bisa langsung sekali gerak gitu, bagus, buang, eh, nice, ini evolusikan, eh, master ball lah ini, untung ada master ball, kalau gak ada, gak bisa evolusikan, eh, lugia V star, let's go, summoning star, 1, 2, eh, let's go, dan, primal turbo, nah, ini sedikit tips ya, kamu jangan langsung, bawa semua pokemonmu, di satu pot gitu ya, maksudku apa, kalau kamu bisa, punya 2 arcades, kamu pisah aja, dari 2 energy, 2 energy, supaya kalau ditarik musuh tuh, kamu gak rugi langsung, 4 energy, 1 pokemon gitu, jadi kamu spread aja, toh ya di next game, bisa kamu lengkapin lagi, kan gitu, ini tempel yang disini, ayah, berarti udah, dan ya, kita bisa selesai disini, special, loh gak mati ya, 70, loh kok bisa gak mati, what, kenapa kok ada pengurangan, 30 damage ya, dia pake efek apa itu tadi, lah, what, aku kok kok gak paham ya, oh, metal shield, oh iya, aku gak baca, tidak, oke, gak apa-apa, santai, oke, gak apa, eh, aduh, misplay, berarti, tadi bisa, argus, kok bisa aku pake di cincino, iya sih, text 30 last damage, oh no, misplay lagi, mampus, gak dapet kan, gajahmu, mampus, metangnya ada berapa, yang kedua, eh, berarti, kalau kayak gini, 1, oke, tapi otomatis, dia juga gak bisa membunuh aku kan, kita liatnya dia cuma 100, jadi gak apa juga, karena gak ada pokemon yang ko, di turn sebelumnya, jadi 120 ini gak bisa apply ya, dia cuma 100 energy, dan ya dia, aku tetep kubunuh gitu, let's go, tipis banget, ini aku kasih gift ya, oke, dapet iono, eh, apakah perlu iono, oh iya, perlu lah ya, aku perlu nyari boss sih, sebenernya, nice, eh, kita bisa, tempelin ini disini, eh, 1, 2, 1, 2, lalu, eh, primal turbo, 1, 2, eh, 1 aja lah ya, 1 aja cukup, ke lugiannya ya, buat jaga-jaga, lalu capturing aroma, kita habis-habisin energi aja disini, habis-habisin kartu aja disini, oke, eh, supaya nanti, pasif ku aktif ya, apa itu, efek dari gift energinya, dapet gitu aja sih, supaya kita bisa ngedraw banyak kartu, soalnya, sebenernya, mau ku ko ini, dialganya nih, aku agak takut sama star chronosnya, gitu, star chronosnya ini, bahaya dia bisa membuat kita gak gerak gitu, turnnya, turnnya kita turn, eh, turnnya dia, turnnya dia lagi, star chronosnya itu kan efeknya gitu, makanya aku bilang, 3 metang, jangan 2 metang, 2 metang itu kurang, 3, harusnya 3, oke, eh, kemungkinan, ya, jinnin cinnok mati sih, jadi tinggal attack sama metal blessnya, udah pasti mati gitu, lalu kita bisa comeback langsung kasih 280 damage, pake special rollin ya, sekali pukul gitu, pokemon vstar, nah ini, supaya kamu bisa nyari 3 kali, 3 kali nyari energi itu, karena metang ini, walaupun menurutku lebih bagus daripada magnesun, tapi dia tuh cakupannya lebih kecil, dia cuma membuka 4 kartu, sementara magnesun itu 6, kenapa aku bilang metang lebih bagus, karena metang itu state 1, buatnya gak sulit, oke, oke, dia nyiapin, dia lagi buat jaga-jaga, aku paham ya, oke, ultra ball bakal aku pake atau gak, iya, rasanya bakal aku pake, jaga-jaga, aku perlu buat, luminian jujur aja, luminian aku perlu, dia bakal ngorbanin mew yang disini, aku tau, eh, oke, oke, luminian let's go, ya, kita bisa bilang udah menang disini, aku yakin kita bisa menang ini, set, kalau dia pake star chronos, tinggal aku kasih arkeps, arkepsul ini sudah ngebus, banyak energi kesini, udah gak perlu lagi menurutku, udah cukup, kita udah punya 2 cincino, lugia tinggal nempelin 2 energi lagi, bisa nyerang gitu, dan, ya, kita next turn udah bisa kao miunya kan, ini 3 energi udah cukup buat kao miunya gitu, oke, oke, countercatcher, dia apa, narik arkeps ini paling, atau narik lugia, kalau lugia sih gak mati sih, gak mungkin, oh iya, dia narik lugia, oke, agak unik ya, karena dia gak bisa ngeshot down lugia, gak bisa, moko lugia, aku kan, ya kecuali, oh bisa sih, waduh, iya bisa-bisa, aku terlalu meremehkannya, oke, dia perlu 1 energi lagi, terus, ya dia bisa star chronos, tapi dia rasanya gak star chronos deh, karena kalau dia star chronos in lugia, aku gak mati rugi, menurutku, dia, pake metal, metal blast dulu mungkin, atau, eh gak sih dia star chronos ini, karena kalau, dia metal blast, aku bisa kau dia di next turn ya, terus lima energi ini jadi sia-sia, dia bakal mati lugia aku, tapi ya next turn tinggal ku ajar lagi sama cincino ini kan, oke, lalu ya kita tinggal hajar lagi, hajar lagi sama cincino, udah gameplaynya selesai habis itu, kita udah punya 3 cincino yang, eh, apa itu, terisi dengan baik gitu, ini bakal ngejadiin thumbnail background ini, bagus ini, oke, dia punya kartu emas bahkan, masa beli nih, dikasih ini pasti, dapet hoki dari pack ini masih, oke, prime catcher, oke, dia mau narik cincinoku, ya terserah dia lah ya, gak berguna juga, oke, ultra ball pakai, buat pakai luminian, buat jaga-jaga aja ya, supaya kita bisa nyari trainer, apapun yang kita mau ya, oke, 1, 2 ya, oke, metal maker, penuh ini lugianya pasti, ekologi ya, di halganya, 1 lagi, nah, makanya aku bilang, optimumnya 3, aku pasti buat 3 metang di arena, kalau aku yang main, dari awal ya, sebisa mungkin, bukan, ya mungkin dia gak bisa ya, dapet 3 gitu, tapi, maksimalkan itu 3 aja, jangan 2, 2 tuh kurang, 3 tuh yang cukup, kecuali metang ini, dia bisa buka 6 kartu, sama kayak make the zone, ya itu 2 cukup, karena, 3 kali 4, 12, 6 kali 2, 12 sama kan, gitu, lah, what, what, bulat sekali orang ini makernya, oke, what, yaudahlah, terserah, oke, yang perlu kita lakukan, hanya menyerang, terus ya, tidak perlu takut, kita serang pakai ini, betul, ya, betul, ya ini ya, tempelin disini, 280 betul kah, perhitunganku, ya, 280 betul, ini, arkips, arkipsnya, buat nempelin ke mincino kita, nempelin semua aja, oke, dan, ya, apa kita perlu pakai boss, 554, kita boss aja lah, nih, yang besar, eh, oke, ini taruh lagi di, eh, jangan, ini buat, ini buat slotnya itu ya, lumineen, karena kita perlu lumineen, kurasa, loh, lumineennya gak ada, oke, cincin aja kalau gitu, dan, ya, kita serang pakai special, pem, oke, mati, eh, 1, 2, let's go, oke, pakai give energy, tempelan ke cincino, overkill, 300, 300an ya, dimagenya ya, dia pasti nyerangnya, pakai di halga kan, yaudah, kita selesai next turn, pakai apapun, kita menang gitu, karena kita udah siapin, 2 cincino disini, oke, metal maker, oke, oh, dia mencoba niru, dia pakai genome hacking, oke, agak telat sih, genome hacking, ya dia tetap bisa bunuh, karena 180 kan jeninya, dimagenya, kan 3 energi, eh, gak justru kalau dia niru, pakai genome hacking, justru gak ada damage ya, karena kan ini aturannya special energy, nah, makanya dia mundurin, paham aku sekarang, oke, eh, metal blastnya mati, dia matikan, tikus kecilku, dan aku bakal matikan, naga ini, dia lagi itu tipe naga tuh gak ya, rasanya iya tipe naga ya, oke, kita lihat berapa banyak damage yang bisa dihasilkan, eh, eh, give energy, oke, taruh sini, lalu kita yono dulu ya, supaya kartu itu kembali, supaya kita bisa pakai, primal turbo kita, supaya maksimum damage-nya, primal turbo, set, berapa damage kah yang kita hasilkan, aku tidak menghitung, tapi pasti, wanit nokot, 380, diar, eh, terlalu besar, oke, ya, sebenarnya gitu aja caranya, gak begitu ribet ya, makanya aku sarankan buat pemula, apalagi karena materialnya, udah banyak didapatkan secara gratis, jadi, aku sarankin untuk ngebuild deck ini, dan bisa dipakai untuk push rank, oke, terima kasih sudah menonton, eh, tetapi terutama terima kasih sudah mendengarkan, selamat menikmati,